yo kembali lagi bersama dengan acuy tralala gimana kabar kalian semua guys ya jadi udah lama banget ya gua mau upload video dan sekarang gua akan mainin game gadafar 2 di emulator baru yaitu aether ps2 ya guys emulator ini mampu menyaingi emulator sebelah yang katanya pro semisalnya kalian masih merasakan lag di emulator ini kalian cukup klik to the parameter ya guys cuman nanti bakal ada bug kayak gitu ya ngeblur-blur dikit tapi kalau menurut gua nggak apa-apa sih ya yang penting lancar Oke ini dia gameplaynya guys silahkan kalian lihat untuk settingannya bisa kalian lihat di akhir video ya by the way ini gua pakai save data punya orang ya guys jadinya udah pada kebuka semua ya Hai sangat OP sekali kekuatan si Atlas ini ini para prajurit yang tidak berguna ini kita kita skip aja mungkin ya sama kayaknya tidak berguna ya guys kedalaman juga buat apa gitu ya mending kita langsung aja ke tempatnya si patung helios ya oke kita telah sampai di tempatnya patung helios ya guys dan dia sedang mengamuk dan menyerang kita terus terus-menerus ya guys tapi tidak ada apa-apanya di hadapan kratos ya di uti langsung apa namanya langsung ke ini langsung kehilangan kesadaran dia ya dan saatnya kita kita pencet lagi langsung dia udah ya langsung apa namanya ini langsung kehilangan kesadaran dia ya dan saatnya kita melakukan sebuah kombo yang sangat dahsyat ya guys ya jadi kombo ini di game God of War ini sudah mendarah daging dari dulu ya setiap game God of War pasti ada kombonya ya bahkan yang versi Nokia juga ada kombonya ya kalau kalian mainin oke patung helios sudah kalah ya guys dan langsung aja kita setting setting kalian tinggal ikutin aja dan supaya kameranya tetap ngering kayak gini kalian klik yang landscape ya di sini piang scale rate nya 60% katanya sih kalau semakin kecil semakin lancar ya untuk grafiknya gua pakai pulkan kalau nggak bisa pulkan pakai OpenGL aja ya tapi kalau bisa pakai pulkan kan sih ya aku saranin petebulkan yang bawahnya gini oh iya juga kalian yang pakai versi high compress audio nya kalian mute ya soalnya supaya nggak terjadi di bug-bug itulah nanti pas lawan jos pertama kali itu bakal ngebug sih ya kalau yang versi high compress jadi harus di mute gitu soundnya tapi gua belum nyampe sih ya jadi gua nggak tahu bakal berhasil atau nggak ya pas ngebugnya Oke mungkin sekian dulu aja video kali ini jangan lupa kalian klik like dan subscribe channel 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 ini Oke goodbye dadah